Sementara itu terkait divestasi saham Freeport Indonesia, Presiden Jokowi Dodo menegaskan pemerintah tidak akan menyerah hingga mendapat porsi kepemilikan 51% meskipun proses negosiasi masih berjalan alot hingga saat ini. Presiden Jokowi Dodo sendiri tidak memerinci target penyelesaian negosiasi, namun ia berjanji akan mengumumkan bila seluruh proses negosiasi sudah rampung. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menyerah hingga memperoleh porsi saham yang lebih besar. Pemerintah dan PT Freeport Indonesia atau PT FI saat ini masih terus bernegosiasi mengenai kepastian berusaha-perusahaan tambang asal Amerika Serikat. Komponen penting yang masih dibahas antara lain divestasi saham hingga 51%. Terima kasih. Kita ingin saham kita lebih besar. Tapi baru durus, nanti kalau udah rampung saya akan jelaskan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Udah tiga tahun kita negosiasi, alot banget. Gak apa-apa alot, yang penting jangan kalah. Masa kitanya diberi berpuluh tahun, diberi 9,3% ini jawaban, diem saja semuanya. Saya udah perintahkan minimal 51%, minimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.